Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, dua pekan menjelang Ramadan, harga sejumlah bahan pangan di pasar impres Kabupaten Sumedang melonjak naik hingga 100% dari harga sebelumnya. Pedagang dan pembeli mengaku kenaikan harga sangat membebani. Dua minggu menjelang Ramadan, harga sejumlah bahan pangan di pasar impres di Jalan Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengalami kenaikan hingga 100%. Di antaranya yakni harga bawang merah, bawang putih, cabai, dan sayur-sayuran. Harga bawang putih dan bawang merah harga normalnya Rp20.000 per kilo, kini harganya Rp50.000 per kilogramnya. Konsumen bernama Yanni Suhaeni mengaku kaget dengan kenaikan harga bahan pangan yang mencapai 100%. Namun karena kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa membeli meskipun harus dengan mengurangi kuantitas atau porsinya. Naik 50% sekarang naiknya. Apa aja sebabnya naik? Seperti bawang merah, cabai-cabaian, wortel. Hampir 50%. Harapannya sendiri gimana? Harapannya ya cepat turun lagi. Semoga cepat turun, yang stabil seperti biasanya. Sementara itu, pedagang sayuran bernama Uci mengatakan, kenaikan harga sejumlah bahan pangan tersebut diduga akibat cuaca buruk. Iya, bulan puasa, mau bulan Ramadan. Jadinya pada mahal, harusnya sih turun biasa aja. Yang biasanya berapa itu? Iya, biasanya mas. Harga normal, stabil, sekarang pun pada mahal. Pedagang berharap, harga bahan pangan bisa stabil kembali. Pasalnya saat ini akibat kenaikan harga bahan pangan, omset berkurang karena pembeli mengurungkan niatnya untuk berbelanja. Diki Guntara, Bandung TV